Hai Hai teman-teman petani kali ini kembali lagi di channel studio petani yaitu channelnya para petani keren kali ini saya akan mengajak teman-teman untuk menyaksikan bagaimana caranya menambahkan pupuk dasar atau pupuk kandang pada bedingan bekas bas japanen tapi sebelum itu mari kita subscribe channel ini jangan lupa like dan komen jadi pertama yang kita lakukan adalah melepas plastik bursa nya dulu dari bedingan nah jadi kita lepas dulu plastik bursa ini nah secaranya seperti ini melepas bed plastik bursa seperti ini cukup gampang karena pada saat pemasangan yang dahulu saya hanya menggunakan kacip dari bambu jadi untuk melepas bedingan seperti itu sangat gampang sekali berbeda ketika misalnya kita menggunakan tanah untuk menguruk plastik bedingan ini itu akan sangat susah sekali kita melepasnya nah untuk lebih gampang di dalam pengerjaan kita lepas dulu semua plastiknya kita taruh dulu di samping bedingan nah caranya seperti ini kita biarkan dulu disitu nanti bedingannya kita proses dulu kalau kita tambahkan pupuk kandang ataupun pupuk dasar lainnya selamat menikmati selamat menikmati nah kemudian setelah plastik bursa kita lepas secara total kita taburkan dulu pupuk kandang nah seperti ini pupuk kandang yang saya pakai ini adalah pupuk kandang bekas ayam roiler jadi cara pengaplikasinya sangat mudah dan sangat super sekali jadi kita taburkan disini cukup jangan banyak-banyak karena kalau terlalu banyak nanti akan menyebabkan akar tanaman bisa menjadi busuk setelah itu kita ratakan dulu nah seperti ini kita ratakan pupuk tadi dengan alat cangkul yang seperti ini agar lebih mudah nah setelah ini semua rata kita pastikan di seluruh permukaan bedingan sudah dipenuhi dengan pupuk kandang ini setelah itu kita gemburkan kembali tanahnya dengan alat cangkul yang tadi nah seperti ini nah fungsi menggemburkan tanah ini adalah mencampur pupuk dengan tanah yaitu mencampur pupuk kandang dengan tanah nah disamping itu juga nanti agar tanaman menjadi subur jadi faktor utama membuat tanaman itu menjadi subur adalah tanahnya yang gembur jadi ketika tanah masih gembur itu tanaman akan terlihat masih subur kalau tanah sudah menjadi tanah yang padat itu pasti tanaman akan tidak menjadi subur dan akan tumbuh kecil-kecil dan juga akan menyebabkan akar tidak berkembang dengan baik dan kemungkinan akan juga menyebabkan terjadinya penyakit akar gada jadi ini fungsinya adalah juga mengendalikan atau mengembalikan tanah pada unsur-unsur tanah yang alami jadi hanya ditambahkan dengan pupuk kandang saja nah ketika sudah tercampur semua nah seperti ini nah ini sudah dicampur semua karena sudah dicampur dan karena sudah menjadi gembur kalau yang disampingnya itu biarkan saja dulu seperti itu nanti kita proses setelah bedingan ini selesai nah kemudian setelah itu kita ambil tanah sampingnya untuk menutupi campuran tanah dengan pupuk kandang tadi nah jadi fungsinya ini adalah supaya pupuk kandang tidak terlalu terlihat di permukaan jadi kalau pupuk kandang itu terlihat di permukaan itu akan menyebabkan tanaman layu karena pupuk kandang terlalu panas jadi kalau sudah seperti ini pupuk kandang sudah di dalam tanah semua itu akan sangat bagus nah kalau bedingan tadi sudah rata sudah bagus kelihatan berarti dan kita sudah siap kita berduki dengan plastik mulsa kembali nah jaraknya seperti ini kita taruh plastik mulsa di atas bedingan kemudian kita kacik pakai bambu nah ini jalannya sangat mudah dan semua petani pasti besar nah setelah itu ujung dari plastik ini kita tutup pakai tanah sedikit saja agar memperkuat atau menahan dari terbanan nah ini kita taruh di ujung yang sebelah ujung yang sebelah agar plastik mulsa yang kita pasang tadi itu menjadi kencang seperti semula nah setelah itu kita kencangkan sampingnya nah biasanya ini kita agar lebih gampang itu kita melaksanakannya atau mengaplikasikannya atau memprosesnya ini secara berdua jadi biar lebih gampang nah kita tarik plastik ke samping kemudian kita kacik dengan bambu nah seperti ini caranya sangat mudah nah fungsi dari pada kacik dari bambu ini adalah untuk plastik mulsa ini bisa terlihat kencang dan menahan juga dari terpahan angin nah di samping itu nanti juga ketika kita akan menambahkan kandang kembali itu akan sangat mudah melepasnya karena hanya menggunakan kacik dari bambu seperti ini oke teman-teman mudah-mudahan bermanfaat video ini silahkan dicoba jangan lupa like subscribe dan klik lonceng terima kasih sudah menyaksikan video ini selamat menikmati